Hai Nah tuh nabrak tuh yang dibawa Cecilion terus tuh ngapain coba orangnya wuxet santai punya oasis ya guys ya kita udah punya oasis coy nah balikin wuxet Nah gitu loh gitu ya guys ya komponnya tuh nah baru ini chemistry bagus gini cuy nggak dari awal ya tadi ya asli kalau dia berani motek itu tiga tinggal kita backup itu coy wah mati duluan tuh malah tidak ada hasil tanpa usaha kita adalah Bineka Tunggal Ika Oke guys welcome back to my channel ya guys jaga kesehatan cuy jangan banyak bermales-malesan terus berusaha dan semoga semakin berjaya cuy beberapa hari yang lalu is aku itu masih ingat sebuah kata-kata yang aku dengarkan bahwa salah satu siri orang yang susah untuk sukses adalah mereka yang bermental instan nggak mau berusaha nggak mau berjuang nggak mau berproses maunya langsung jadi langsung berhasil langsung kaya dan itu sangat relate sekali ya di masa sekarang banyak banget orang-orang yang ikut-ikutan judi online ikut-ikutan kripto ikut-ikutan Bitcoin tanam saham atau sejenisnya lah yang dimana mereka itu berpikir bahwa cara-cara itu adalah cara terbaik cara tercepat ya bisa untuk bisa langsung kaya raya sekarang kalian lihat cuy dari orang-orang yang sangat banyak itu yang ikut-ikutan cara-cara tersebut berapa banyak sih yang sekarang udah kaya raya yang udah punya McLaren mungkin berapa banyak cuy mungkin kalau dibandingkan satu banding satu juta pun belum tentu ada segitu cuy saking langkanya ya kisya maksudnya adalah dari banyaknya orang-orang yang berhasil dari cara-cara itu itu lebih banyak yang gagal gitu loh itulah kenapa saya itu heran ya kisya kenapa sekarang itu banyak banget orang-orang itu yang nggak mau berusaha keras nggak mau berusaha sendiri nggak mau berjuang ya saya maunya langsung instan berhasil itu membuktikan bahwa instan itu enggak selalu baik ya saya ada instan-instan yang jelek kayak gitu jadi tolong ya sebuah pesan untuk kalian bahwa kalau sekarang belum sukses berusaha lah sekeras mungkin kalau sekarang belum kaya ya tabung dulu aja gitu kalau mungkin penghasilannya kecil ditabung cuy ditabung kalau udah cukup buka usaha buka bisnis sendiri ya guys ya itu paling mungkin dan paling masuk akal untuk sukses lah karena itu ada prosesnya guys ya bukan instan tiba-tiba depo 50 ribu besoknya dapat 1 juta ikut-ikutan bitcoin tapi nggak tahu ilmunya tahu-tahu hilang udah jadi tolong ya saya jangan suka berminta instan ya saya jangan suka sesuatu itu langsung dapat gitu saya cobalah untuk berusaha bersabar ya saya berusaha berjuang dari kecil dari nol mungkin tapi sabar dan konsisten kalaupun kalian nggak berhasil mencapai tujuan kalian setidaknya kalian pasti bakal menjadi manusia yang lebih baik sih jadi manusia yang lebih sabar ya saya manusia yang lebih berproses gitu itu pasti bal berpengaruh sama hidup kalian sih gitu ya oke untuk grafiknya bisa kita sudah dapat tank coy udah sini dapat tank di solo-rank itu rasanya udah kayak dapat berkah coy sangat Alhamdulillah sekali ya sangat-sangat Alhamdulillah sekali coi takku karena dengan begitu kita bisa main roll lain gitu loh karena ya entah kenapa ya ya saya aku itu enggak gimana ya kalau gatut kaca ya saya main di ekspilen atau di roll lain itu aku bisa lebih maksimal daripada main sebagai romer karena memang gatut kaca itu sebagai romer juga kurang bagus sih menurutku sih Oke untuk emblemnya seperti itu ya saya kita pakai emblem yang sama bedanya adalah kita pakai emblem baru war cry cuy kenapa pakai war cry bang karena war cry ya guys ya itu bisa ngasih damage tambahan setelah tiga kali hit ya entah itu dari basic attack tiga kali atau dari combo skill Nah itu bisa ngeluarin damage tambahan ya guys ya panjang banget ya 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 udahlah hitnya panjang cuy jadi semoga bisa dipahami kayak gitu ya Oke guys ya untuk inginnya kita bertemu dengan holid cuy ya holid menit satu mau peting potong minion itu ya mau ngapain gitu mau ngapain ya kita pakai buit yang mirip dengan yang kemarin coi dan konten kemarin aja bedanya kita pakai emblem baru war cry ya guys ya ini agak terlalu serem sih karena ya holid eksekat itu tiba-tiba hilang gitu Coy kita udah pakai vitalis pula Coy waduh waduh Coy ya awal yang kurang bagus nanti kita balikin ya awal yang kurang bagus Coy karena ya gimana ya di lima gitu karena horid itu gampang nabrat skill satunya juga sakit banget dari early game Indonesia dia pakai eksekat juga jadi kita kepancing dikit pakai vitalis awal itu langsung hilang gitu udah Coy kita juga kurang kurang save sih tadi mainnya kurang aman tuh maksudnya kalau sekiranya enggak terlalu pd buat maju ya harusnya diturut aja bisa clear dari jauh gitu Coy jadi kita kecolongan satu itu tadi tunggu model langsung rotasi ya aneh sih sebetulnya Xp itu memang ditugaskan untuk rotasi apalagi Xp yang movement speednya kenceng aja kayak Pak Wito kayak si ini memang holid ya guys ya itu memang banyak rotasi biasanya tapi ini baru menit satu udah rotasi itu terlalu awal sih terlalu awal ya kalau ada pertukaran memang cukup untung tapi awal banget Coy awal banget ya kalian lihat bisa lihat sendiri jadi MPL di turnamen Xp itu ya kalau mau memang rotasi ya biasanya setelah tata-tata pertama rotasi gitu Coy rotasinya pun ke Tartel Coy bantu Tartel aja ini udah rotasi sampai ke atas coba Coy baru menit satu Coy luar biasa memang ya apakah salah enggak juga tapi menurut menurutku ya itu kurang bagus lah tuh wah udah sih itu hilang sih masih level tiga ECC Alpha Coy tuh kalian lihat sendiri Coy dari keuntungan kita nggak rotasi kita udah menang satu level bahkan hampir dua level ya guys ya meskipun itu si holid udah rotasi ke atas dan bantu kill tapi kalau dia kalah level ya buat tempat apa Coy ya guys ya enggak enggak terlalu untung lah jadi perlu diingat ya enggak semua hero itu memang harus langsung rotasi enggak semua hero itu memang awal-awal eh AFK ya Wah ya AFK Coy si Kering Coy ya kalau udah AFK gini ya ya udah ya bisa sekuren udah invalid nih tuh kita pakai war clay gitu ya guys ya bagus ya itu gitu Coy jadi kalau pakai war crack ya kalian pakai skill 1 skill 2 basic attack kemudian pasif kalian setelah itu pasti bakal damagenya lebih sakit Coy tuh dia udah emot-emot gitu pasti mau suhu eh tapi mau kasih bencuran ya ini udah tiga menit loh apa menit empat nggak tahu juga sih tapi enggak tahu lah aku Coy ntar ya kita tunggu dia maju Nah udah tuh yo skill 2 kundo ulti ilang udah ilang sih Nah tuh itu pasifnya lebih sakit kalau gitu ya karena war kray kita aktif Coy enggak suren ya ini ya enggak suren Coy apa sebentar aku enggak tahu juga sih karena ya dari sebelum-sebelumnya ini aku juga cukup sering nemu ya seorang-orang yang kelihatannya itu AFK tapi ternyata nggak AFK Coy cuma tulisannya doang ya santai itu diakalin pakai apa mungkin ada caranya aku enggak tahu Coy tapi bisa memang diakalin tuh diketik sendiri ada ya kemudian mungkin pakai cara lain apa enggak tahu Coy ya dapat satu turete bisa lumayan Coy ini udah untung banget tuh Johnsonnya mau kesini kayaknya sih oke santai Coy kita bakal mundur ya santai aja Coy wah Alpa juga santai Coy ya untung masih bisa kita gocek dikit tuh sabar ya Coy tuh holitnya bener-bener full rotasi Coy nggak tahu aku ini memang gameplaynya mungkin gitu atau gimana nggak tahu Coy terlalu awal ya Coy sekarang sih memang udah waktunya tapi kita sudah dapat satu turete Coy udah untung tuh ya iyalah itu bukannya turtle ya exp-nya eh apa namanya hypernya di bawah si Alpa ya Coy tapi nggak mau lho seperti turtle Coy tuh nggak mau lho malah ngebug dulu ya Coy nih memang di epic bedanya gitu ya Coy nggak tahu aku tuh dari kemarin ketemu orang kayak gitu aja udah tuh sekarang baru mau turtle setelah Alpanya ke atas ya Coy udah telat tuh nah ini ngapain deh hilang yang selesnya sih waduh Coy dia enggak mau nunggu gitu ya keisi lebih banyak itu enggak mau coi dia Coy wah bejo lagi Aduh dikit lagi tuh waduh kabur Coy dia Cuy santai dong santai dong bisa kita kecuali tuh dia wah waduh Coy nah ngapain dia nggak bisa main atau gimana saya maksudku politik saya holit kalau mau hil itu nggak boleh jalan Coy kalau jalan pasti bakal kecancel Nah tuh udah tuh pasti kita keisi ya udah tuh aneh dia padahal diturut tadi aja diturut bisa ngisi pakai skill2 eh dia nggak ngisi Coy malah Kak jalan lagi dia kita kumpul lagi Coy sempet-sempetnya ketawa gitu masih sempet ketawa dia loh ya ini namanya Hevan gini mungkin ya saya Hevan Coy mau kalah mau menang Hevan Coy Oke udah ya udah Coy ini udah kaya parah kita Coy dapat satu turret dapat Minion menangin terus seja aziz juga Coy usaha ke sepatunya pakai speed aja bisa pakai at-at-atspide aja Coy Hai karena apa karena musuhnya banyak slow aja banyak slow banyak CC jadi ya kalau mau pukulannya lebih cepet ya pakai teks BDS ya enggak dipakai sepatu lumayan lah nambah teks bedik Coy emotex lah ayo coy kita udah nunggu-nunggu inilah waduh 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 coy yaelah yaelah bung apa itu seharusnya tadi sih ah telat coy agak kena ini sih kita TBA turet oh dapet kill tuh ya dapet ya oke waktunya kita beli si ini ya siapa namanya wasis coy karena ya kita disini kayaknya harus memang harus beli wasis ya karena musuh itu instan kill banget ya guys ya hollit nabrak langsung hilang alpha nabrak langsung hilang jadi kalau kita nggak beli wasis nanti bakal bagaimana ya bakal kalau tiba-tiba kita kena combo musuh itu langsung instan hilang gitu loh ngapain disini coy nggak balik malah disini loh memang bisa beda Epic beda coy nggak bisa sih kita nggak punya dembek yang cukup coy tar ya sabar Cuy kita pancing maju Cuy Oke kena saya dapat ya satu coy Yaelah ini kok kok cancel di sih waduh kemistrinya bagus parah ya hehehe putri perlil terpilgil dirinya ini manik coy pas sibuk dirinya sibuk coy sibuk dia ya Wah nggak kenal lagi coy yaelah kok bisa gitu sih nggak mati tuh bisa-bisanya gimana coy ya kemistrinya di tim sekarang kali ini lumayan tuh lumayan membingungkan coy nah tuh udah nabrak ya mau kemana coba Oke Oke coi waduh bergi lagi loh buset itu tripeknya coy kita TB kita TB Cuy maju kelasnya wah nggak nggak dapat maniak lagi tuh hehehe malah hilang coy enggak maju nggak usah sih Hai ya kita sudah level 11 saya udah menang dua level saya udah lumayan jauh coy begitu bawah coy itu Lord nggak tuh kita mau kebawah sebetulnya tapi kayaknya mereka itu kayak Lord gitu karena mereka udah setup dulu coy Oh enggak ya enggak coy ya bahwa udah diklaim sama Zephyr ya guys ya gimana tuh Johnson gimana tuh ntar sabar coy Nah tuh Johnsonnya udah dateng tuh ngapain tuh kombo-nya haram banget Johnson ya kombo untuk membunuh teman sendiri gitu hehehe bahaya sih Johnson yang emang asal nabrak itu bahaya ya bisa bikin kalah coy Johnson itu bagus sebetulnya buat war ya saya buat open war itu bagus tapi kalau nabraknya asal gitu ya ya bikin kalah coy bikin mati duang ya saya yang lebih salahnya lagi saya Johnson tapi bawahnya Cecilion mau ngapain coba kalau di game ini aja Johnson itu paling bagus bawahnya Alfa atau Holid karena bisa dikumbuh coy nabrak terus holidnya ulti atau alfanya ulti itu kan langsung kena banyak ya saya tapi yang dibawa malah Cecilion ya mau ngapain udah nggak masuk ya saya nah tuh nabrak tuh yang dibawa Cecilion terus tuh ngapain coba wah rame banget Upset santai punya oasis ya guys ya kita udah punya oasis coy nah balikin Upset nah gitu loh gitu ya guys ya kombo-nya tuh nah baru ini chemistry bagus gini cuy nggak dari awal ya tadi ya oh ngapain lagi tuh ya elah ih asli Moskovnya ya asli bro berapa kali coba musuh udah tinggal mati didorong pakai skill 2 ya guys ya holid lagi holid lagi yang didorong tuh ya Moskov epic ya aja agak beda cuy jadi kalian yang main Moskov ya kalau pakai skill 2 itu jangan ketika war warzai pakai skill 2 itu ya sekiranya war itu dipentokin di tembok gitu jangan malah nggak ada apa-apa di skill 2 ya itu nggak ngasih impact apa-apa kecuali kedorong doang gitu kayak tadi itu jadi kalau pun war ya dipentokin ke tembok ya atau diarahin ke yang bisa bikin ke stun lah bukan itu kayak ngapain ngapain itu cuy eh pah nggak bisa NC terisalannya juga nggak terisal lagi kan nantai grillnya juga nggak seberani itu coy kalau dia langsung ulti Montek dapet 12 kan bisa kita backup ya bisa tapi sekali lagi ini gameplay solo jadi ya kita nggak bisa berharap banyak ya asli kalau dia berani Montek itu tiga tinggal kita backup itu Coy wah mati dua malah tuh kira beli kecuali waduh udah mau triple-kill udah mau maniak nih model nih tuh udah mau maniak ya tadi tuh ya ini juga kayak dulunya last hitnya bagus banget cuy udah enggak ini sih udah cuy ya tinggal manfaatkan pasif pukul-pukul turret santai saja kalau kita sekarang kita tinggal pakai Revitalis ya guys ya udah menang cuy oke nice cuy ya ini gameplay yang biasa-biasa saja ya meskipun kita tadi di awal juga blunder cuy karena kita juga nggak sejago itu ya jadi wajar lah kalau kita itu juga kadang main aneh itu biasa cuy MVP lagi oke nice cuy ya kita main tiga kali dikatut kaca dan belum kalah cuy masih 100% win rate di epic ya guys ya tapi di epic gitu Oke begitulah gameplay kali ini ya semoga bisa membantu kalian cuy dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys ya oke cuy bye bye cuy